Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang mau ikutan giveaway robux, karena Elvin Gaming setiap bulannya akan bagi-bagi 2.000 robux untuk 20 orang pemenang. Untuk link video giveawaynya ada di deskripsi dan di akhir video ini. Dan tetap dukung terus channel Elvin Gaming dengan cara kalian like video ini dan silahkan tekan tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau Elvin Gaming upload video baru. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke videonya. Hai guys, selamat datang kembali di channel Elvin Gaming. Di episode kali ini, si Elvin, si Bocil, dan Pak Toyin akan memainkan game pet lagi ya teman-teman. Tapi jangan percaya sama thumbnailnya teman-teman. Karena yang di thumbnail itu adalah map yang ada di Pet Legend ini teman-teman. Tapi di sini sama-sama seru seperti di Pet Simulator X teman-teman. Dan di sini Elvin Gaming akan membagikan caranya supaya kalian walaupun masih pemula, masih noob main di sini, masih istilahnya masih 5 menit main lah. Tapi sudah bisa pro kayak Elvin Gaming ini ya teman-teman. Dan Elvin Gaming ini untuk mapnya aja masih kebuka ini teman-teman. Masih rainforest ini teman-teman. Dan di sini belum kebuka semua teman-teman. Karena pertama tadi mainnya agak susah dan si Elvin Gaming menemukan triknya. Dan si Bocil malah main sekitar 5 menit langsung jadi pro teman-teman. Nah ini petnya dia banyak. Mana pet mucil? Malah disembunyiin si Bocil. Mana pet mucil? Wah kemarin Cil. Sudah dapat lumayan kan? Si Bocil sama si Elvin ini mapnya juga belum penuh teman-teman. Masih sedikit teman-teman. Oke Cil langsung aja kita buka mapnya Cil. Tapi kita nanti akan memberikan triknya kepada kalian ya teman-teman. Triknya itu ada di tengah-tengah video mungkin ya. Nanti setelah buka map ini Elvin Gaming akan memberikan triknya kepada kalian semua. Supaya kalian langsung jadi pro disini. Gak lama-lama ngumpulkan poin langsung petnya bisa jadi banyak teman-teman. Dan si Elvin ini petnya wih ini sudah lumayan teman-teman. Baru main ini. Ayo teman-teman langsung aja kita buka mapnya. Let's go Cil. Langsung aja kita buka map berikutnya. Langsung aja daripada lama-lama kita teleport disini Cil. Di terakhir kita sudah buka teman-teman. Disini tuh kayaknya map yang terakhir. Tapi agak rumayan lama Elvin Gaming tadi mainkannya. Kalau si Bocil tak kasih tau triknya langsung 5 menit selesai teman-teman. Cepet banget ya teman-teman. Oke sekarang kita langsung buka aja 55 kurang teman-teman. Kayaknya kita harus farming dulu teman-teman. Farming disini. Langsung ambil ini teman-teman. Dan boom. Kita butuh berapa tadi teman-teman? 55 dan Elvin Gaming langsung 83 teman-teman. Baru 2 tadi. Kas ini teman-teman. Kita coba buka kas ini teman-teman. Cus. Langsung. Boom. Selesai teman-teman. Gak perlu nunggu lama. Karena pet kita sudah luar biasa. Dan kita langsung buka disini teman-teman. Buka. Dan disini kayak apa teman-teman? Kayak ada chest teman-teman. Elvin Gaming juga belum masuk sini teman-teman. Mana kartu ton yang sudah masuk duluan teman-teman. Ini bisa dibuka kalau gak bisa teman-teman. Dan disini ada petnya teman-teman. Coba kita akan beli teman-teman. Kita buka dong. Boom. Selesai. Jangan perlu diingat. Elvin Gaming ini bukanya gak pake robux sama sekali teman-teman. Dan disini ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kunci. Kalau saya hitung tadi. Di pertama map tadi ada kunci. Tapi butuh 11 teman-teman. Kita akan coba cari lagi. 11 apa? Berapa ya tadi? Si Elvin kurang ngitung juga. Pokoknya lebih dari 6 teman-teman. Dan disini kita akan coba buka. Itu ada kunci juga bisa dibuka kan teman-teman. Oke. Kita masuk sini. Ayo kita masuk sini. Tapi koknya kok beda ya teman-teman. Wah. Koknya beda ini kayaknya apa teman-teman. Kita buka dulu. Di bank dulu teman-teman. Oh banknya di depan tadi teman-teman. Di map yang pertama. Kita akan coba di bank teman-teman. Kita akan buat cardnya teman-teman. Kita masuk di shop sini teman-teman. Kayaknya banknya disini. Mana ya? Nah ini teman-teman kuncinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teman-teman. Elvin Gaming baru punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Wah. Masih kurang ya teman-teman. Masih kurang 2. Dan disini adalah banknya. Banknya disini kita harus. Ngapain ya teman-teman? Oh teman-teman. Kita harus menemukan kunci untuk membuka bank ini teman-teman. Dan si Elvin Gaming udah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh. Kayaknya kita pasang disana dulu apa ya teman-teman ya? Coba kita akan pasang dulu disana teman-teman. Di mana tadi? Oh disini teman-teman. Kalau-kalau kita pasang disini bisa kebuka ya. Ini kan kunci Elvin Gaming belum dipasang. Kita akan coba pasang disini. Mudah-mudahan bisa kebuka. Ayo kita let's go chill. 1 Weh manual. Kukira langsung teman-teman. 2 3 4 5 6 7 Wah habis teman-teman. Coba kita masuk di banknya lagi teman-teman. Kalau di banknya sudah bisa ya teman-teman. Akan coba. Masuk disini teman-teman. Karena kita butuh kartu teman-teman. Untuk masuk di yang tadi. Di mana kuncinya teman-teman? Kita akan coba cari kuncinya. Apa kita harus farming dulu yang terakhir itu teman-teman? Paling kita harus farming dulu yang terakhir ini. Kita akan teleport disini teman-teman. Nah disini coba kita farming disini. Kalau-kalau kita menemukan kunci disini. Bagi teman-teman akan Elvin Gaming skip dulu ya. Karena Elvin Gaming akan nyari kuncinya. Nanti kalau sudah ketahuan kuncinya akan saya beritahu kepada kalian semua ya teman-teman. Oke teman-teman. Kayaknya kita harus farming-farming dulu untuk mendapatkan kunci yang ketujuh teman-teman. Dan kita butuh kunci delapan teman-teman. Kita akan coba dulu di banknya. Dimasukin dulu ke tempatnya tadi teman-teman. Habis itu kita ke bank coba teman-teman. Apakah sudah bisa kebuka. Dan si Elvin Gaming akan masukkan kuncinya teman-teman. Boom! Sudah selesai. Dan kurang satu lagi kayaknya. Kita butuh kunci apa teman-teman? Oke kita butuh kunci cool teman-teman. Kita akan cari teman-teman sebelum itu. Kita harus buka itu teman-teman. Untuk membuka map-map yang lain. Kita harus bukain nih. Kita harus beli cardnya dulu nih teman-teman. Di sini sudah kebuka. Yeay! Kita akan investasi berapa teman-teman ya? Kayaknya Doit Elvin Gaming ini lumayan banyak. Kita akan 800 juta teman-teman. Oke 800 juta. Oke teman-teman. Kita masukin 800 juta. Dan kita akan coba. Dem! Langsung kita teman-teman dapatkan cash 400 ribu untuk cardnya. Kita akan coba teleport ke map yang terakhir tadi teman-teman. Kita akan teleport di sini. Di mana di sini teman-teman? Di sini tadi kayaknya ada ruangan. Nah itu teman-teman ada ruangan tersembunyi. Dan kita butuh kartu teman-teman. Untuk membukanya. Dan langsung kita let's go di sini teman-teman. Cung! 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 Kita buka ya. Di sini ada kuncinya Cil. Kunci terakhir Cil. Dan tinggal di sini Cil. Kunci terakhir ada di sini. Kita sudah mendapatkan kunci terakhir. Langsung aja kita masukkan kunci yang berikutnya ya teman-teman. Tadi di sini. Di sini. Kita masukkan kuncinya di sini. Dan... Udah terbuka teman-teman kuncinya. Tinggal tunggu si Bocil ya. Si Bocil masih nyari kuncinya teman-teman. Ternyata untuk nyari kuncinya wajib farming teman-teman. Tapi karena pet kita ini kalau sudah di upgrade. Untuk farmingnya lebih cepat teman-teman. Jadi untuk mendapatkan goalnya juga lebih cepat. Untuk mendapatkan uang apa ini yang warna hijau ini juga lebih cepat teman-teman. Dan kita masuk di ruangan berikutnya teman-teman. Wih... Mantep banget teman-teman. Oke sebelum kita lanjut ke map ini teman-teman. Alvin Gaming akan memberikan cara supaya kalian gak nuk ya teman-teman. Jadi kalian langsung pro. Oke caranya di sini teman-teman. Di map yang pertama ini kalian masuk di sini. Oke masuk di sini. Kemudian kalian hancurkan chest ini teman-teman. Kalian hancurkan chest ini. Nanti otomatis kalian langsung mendapatkan apa ini teman-teman. Koin yang kayak S ini teman-teman. Kalau sudah kalian mendapatkan 50 ribu. Di sini 50 ribu. Kalian langsung belikan ini teman-teman. Karena yang pertama kalian kan petnya masih kecil. Jadi untuk mendapatkan 50 ribu. Itu agak lumayan lama ya. Kayak 2 menit sampai 3 menit teman-teman. Kalau sudah dapat 50 ribu. Langsung kalian belikan di sini teman-teman. Oke langsung kalian belikan di sini. Otomatis kalian sudah dapat satu teman-teman ya. Pet yang lumayan bagus. Untuk petnya ya M lah. Sudah M teman-teman. Ini tadi Alvin Gaming dapatkan 14,6 M. Kemudian kalian langsung rubah aja teman-teman. Untuk pet kalian yang tadinya kayak gini. Masih 1, 2, 4 ini. Kalian langsung rubah ke yang pet 1M ini teman-teman. Langsung kalian farming lagi di sini. Kalian petnya kalian ambil lagi. Kalian farming lagi di sini. Nanti kalau sudah dapat 50 ribu lagi. Kalian langsung beli ini lagi teman-teman. Nanti setelah beli ini. Kembali lagi di sini teman-teman. Nanti otomatis pendapatan untuk koin. Seperti salju ini. Seperti S ini. Akan bertambah teman-teman. Nah setelahnya si Alvin Gaming ini. Sampai 49 ribu teman-teman. 49 juta malah teman-teman. Bukan ribu lagi. 49 juta. Jadi kalau kalian sudah maksimal mendapatkan 4 pet di sini. Kalau untuk beli yang di sini. Mudah banget teman-teman. Karena sekali ngancurin cash ini. Kalian bisa dapat sekitar 13 miliar teman-teman. 13 juta kalau 13 miliar. Jadi otomatis untuk mendapatkan 75 M. Ini cepat banget teman-teman. Nggak perlu nunggu lama. Dan kemudian langsung kalian farming di tempat kalian. Yang pertama tadi teman-teman. Otomatis kalian untuk menghancurkan ini teman-teman. Gampang banget. Nggak perlu nunggu lama. Dan kalian langsung bisa buka-buka map ini teman-teman. Dan pokoknya cepat banget teman-teman. Nggak perlu waktu lama. 10 menit sampai 15 menit. Akan selesai untuk map-nya teman-teman. Kalau urban gaming tadi agak lumayan lama. Karena belum tahu triknya di situ teman-teman. Dan kita langsung buka ke map berikutnya tadi ya teman-teman. Nah langsung aja kita buka map-map di sini. Oke kita sudah masuk di sini. Kita akan farming-faring. Oh di sana koinnya baru lagi teman-teman. Kita butuh 200 ribu. Kita cuma punya 500 perak. Kita farming-faring dulu teman-teman. Wih cepat banget teman-teman. Langsung hancur ya. Wih. Ini teman-teman. Kalau pad kita sudah lumayan berkelas. Langsung bisa menghancurkan ini dengan mudah teman-teman. Wih. Kita harus cari koin 500 ribu. Oke. Si bocil kalah sama pak toying. Pak toying aja sudah masuk di sini ya. Ayo pak toying. Kita masuk lagi di sini. Si bocil ketinggalan ya teman-teman ya. Di sini kita akan buka semuanya teman-teman. Pokoknya ngenuk jadi pro. Oke teman-teman. Kita sudah dapat 200 ribu. Langsung kita buka di sini. Kita buka. Boom. Selesai. Dan di situ kita butuh 550. Oke. Langsung aja kita farming teman-teman. Cepat pokoknya kalau pad kita sudah damage-nya lumayan teman-teman. Gak perlu nunggu lama. Oke teman-teman. Dan kita berhasil mengumpulkan 550. Untuk berapa menit? 2 menitan kayaknya teman-teman. Oke. Kita akan coba buka teman-teman. Dan yes. Kita akan farming lagi di sini. Wah di sini ada chestnya teman-teman. Wih. Bakal tambah cepat ini teman-teman. Kalau ada chest teman-teman. Wih. Dan di sini tadi juga ada mystery merchant. Nah teman-teman. Oh di sini ada petnya. Oh di sini pasal tadi kita belum buka petnya teman-teman. Kita akan buka dulu petnya. Harganya 110. Waduh kurang teman-teman. Kita harus farming dulu di sini. Ini ada chestnya. Kita hancurin sekali. Hancur. Cepat berapa teman-teman? Wih. Cepat juga teman-teman. Wih. Waduh. 886 teman-teman. Wih. Cepat banget ya. Let's go teman-teman. Kita skip aja teman-teman. Kita ngumpulin poin di sini. Bentar aja. Paling-paling sekitar 2 menit. Tapi akan Alvin gini sekit teman-teman ya. Oke teman-teman. Kayaknya gak ada 1 menit. Malah sudah selesai lah. Selamat juga teman-teman. Kita langsung buka map berikutnya ya teman-teman. Kita akan buka telur ini dulu teman-teman. Kita dapat. Wih. Kita dapat epic teman-teman. Dan mana tadi epicnya. Epic. 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 Mana? Mana tadi ya teman-teman. Waduh gak ketemu malahnya. Mana tadi tuh. Nah teman-teman. Kayaknya yang mana. Kayaknya yang mana. Kayaknya yang ini. Bukan teman-teman. Teman-teman. Ini patch 2022. Wih. Kita yang pertama teman-teman. Yang dapatnya patch 2022. Langsung aja kita masuk ke map berikutnya teman-teman. Gak perlu waktu lama. Kita buka semua mapnya. Dan kita langsung jadi sultan disini. Kita buka. Dan boom. Disini. Gak ada casenya teman-teman. Disitu kita butuh. 1.150.000. Wenteng teman-teman. Karena kita sudah mendapatkan 3 juta. Aduh. Ini patch simulator yang paling enak teman-teman. Belum belum kita sudah jadi pro teman-teman. Ini ada hadiah kita ambil. Oke. Kita dapat emas teman-teman. Di bank tadi kita juga bisa mendapatkan emas teman-teman. Oke. Kita sudah kebuka map tadi. Kita langsung water testnya. Bakal cepat banget ini capetin kuitnya. Dan sekali. Ambil berapa teman-teman. Wih. Banyak banget teman-teman. 1 juta. 1 juta. 1 juta. Wih. Bakal enak ini. Buka map selanjutnya teman-teman. Asalkan patch kita sudah bagus teman-teman. Ini butuh 10M. Oke. Oke teman-teman. Kita langsung dapat 8 juta. Wih. Cepat banget teman-teman disini. Kalau patch kita sudah bagus. Cara dapatkan patchnya. Gak kayak tadi teman-teman. Kita langsung masuk di. Yang pertama tadi kita cari koin ini. Langsung kita gaca. Ambil yang patch harga 50 teman-teman. Langsung kita bisa jadi sultan. Gak terlalu lama. Oke teman-teman. Kita sudah dapat 21 juta. Kita buka yang ini teman-teman. Langsung kita buka. Wih. Dan disini ada charge lagi. Wih. Enak banget kalau ada charge kayak gini. Bakal langsung kaya raya. Dan disitu kita butuh 30M. Wah. Oke. Enak aja 30M. Cepat banget ini. Langsung kita buka. Oke teman-teman. Tapi Elvin Gaming akan skip aja ya teman-teman. Biar enggak terlalu lama videonya. Durasi-durasi. Kelamaan nanti. Oke teman-teman. Dan kita sudah berhasil. Malah dapat 95 juta teman-teman. Kita akan langsung buka. Itu cuma 30M. Murah banget. Kita langsung buka teman-teman. Dan si botnya sudah kebuka. Nyelonong aja teman-teman. Dan yang terakhir. Kita buka 60 juta teman-teman. Oke. Dan si Elvin Gaming sudah mendapatkan 65 juta. Yeay. Sudah selesai. Satu lagi teman-teman. Dan terakhir. Dan map terakhir. Ada chestnya juga teman-teman. Kita langsung buka. Kita akan cari koin di situ teman-teman. Yeay. Kita sudah selesai teman-teman. Ini adalah map terakhir kita. Dan kita akan buka chestnya ini. Kita akan hancurkan teman-teman. Wih. Cepat banget teman-teman. Untuk mendapatkan. Ini juga cepat mendapatkan. Ini juga cepat mendapatkan. Tapi yang cardnya ini enggak bisa teman-teman. Oke teman-teman. Sekian dulu untuk permainan kali ini ya. Dan kita berhasil membuka semua map ini teman-teman. Elvin Gaming level 17 teman-teman. Dan si Botkin malah masih level 14. Sudah kebuka semua teman-teman. Pak Toyeng malah level 13. Sudah bisa menyelesaikan mapnya teman-teman. Oke teman-teman. Dadah teman-teman. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.